Intro Tren elektrifikasi kini memang sedang digandrungi di segmen otomotif khususnya di segmen roda 4 namun bagaimana dengan segmen roda 2 kebanyakan pabrikan roda 2 memilih untuk menahan dahulu rencana tersebut atau kalau ada maka mereka langsung kompak di segmen motor listrik murni lantas bagaimana dengan peluang motor hybrid yamaha indonesia nampaknya melihat ada peluang menarik di segmen motor hybrid dan secara mengejutkan menghadirkan yamaha fazio 125 hybrid untuk pasar indonesia lalu bagaimana bentuk dan impresinya berikut ini kami akan mereview yamaha fazio 125 hybrid indonesia halo semuanya selamat datang di channel oblige secara look saat melihat motor ini kami langsung teringat pada jajaran motor milik piaggio group ya tema classy dan klasik yang diusung yamaha fazio 125 hybrid memang sebelumnya cukup lekat dengan brand asal Italia tersebut lampu utama yamaha fazio 125 hybrid menggunakan bentuk ala kapsul yang mana sudah full LED dan ada LED DRL berbentuk bingkai membulat lampu sin ada di bagian tamek dengan bentuk yang senada seperti kapsul obat yang menarik di bagian tengah tameng depannya diberi ornamen warna hitam untuk tipe neo dan hitam silver untuk tipe lux yang mengingatkan kami pada penggunaan T di PSP di bawahnya ada tempat plat nomor dan juga spotboard yang cukup besar secara umum nampaknya wajah depan yamaha fazio 125 hybrid akan cukup mudah disukai oleh kalangan fashionista baik laki-laki maupun perempuan sesuai dengan konsep keleksinya pindah ke samping terlihat yamaha fazio 125 hybrid memiliki deck yang cukup rendah dan juga bentuk sisi samping ke belakang agak mengotak di tipe neo terdapat beberapa permainan lavery mengotak yang dipadukan dengan logo fazio dan juga ornamen ala kapsul lagi sedangkan di tipe lux terlihat lebih minimalis dan clean oh iya di tipe look juga dibekali jog berwarna marron sedangkan di tipe neo masih hitam kenal podi motor ini juga diberi cover dengan bentuk rondit yang senada dengan bahasa desainnya pindah ke sisi belakang yamaha fazio 125 hybrid menggunakan lampu belakang yang bentuknya lagi-lagi ala kapsul dengan tiga klaster yaitu lampu rent dan dua lampu sin di kanan dan kiri spotboard belakang juga cukup ramping dan diberi reflektor serta tempat plat nomor satu hal dari sisi desain yang sangat kami sayangkan adalah bentuk spionnya kenapa tidak bulat saja sekalian atau bentuk kapsul juga semoga yamaha mendengarnya lalu bagaimana menurut pendapat anda mengenai dari yamaha fazio 125 hybrid indonesia ini yang dijual mulai dari 21 jutaan rupiah mohon sampaikan di kolom komentar jangan lupa like share dan subscribe channel kami serta follow sosial media kami terima kasih telah menonton selamat menikmati 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 selamat menikmati